Yesus hanya mencoret-coret di tanah hanya untuk memberikan kepada semua orang itu waktu untuk merenungkan kebenaran dirinya sendiri. Apakah aku lebih benar daripada orang itu yang tak duding, tak tunjuk untuk kesalahan itu? Apakah kita punya waktu untuk merenungkan kebenaran diri kita yang kita anggap benar? Ataukah kita mudah menuduh orang lain? Kasihanilah aku ya Allah sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para Sudhan Terkasih Yesus hadir di tengah-tengah kita dan bahkan dalam masa Prapaskah dan Paskah nanti kita diingatkan bahwa Tuhan mau menjadi manusia lemah. Tidak hanya menjadi manusia lemah tetapi menderita untuk kita. Dia mengalami banyak kelemahan seperti hidup kita sehari-hari. Maka itu mari kita di awal Ekaris ini kita kembali hening dulu sejenak menyadari segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan yang kita miliki setiap hari. Lalu apakah kita berani setia seperti Yesus ataukah kita mudah melempar kesalahan kepada orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Pengasih, demi cinta kasihmu yang agung, kami kau perkaya dengan pelbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa kami, menuju hidup baru, dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dikau, dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, para surga terkasih, tadi pagi ini selesai mandi, saya senyum-senyum diwip, karena akan pakai celana. Itu ya, jelas di depan ini, udah resletiknya di depan. Kaki saya kanan saya itu bisa masuk ke celana yang bagian kiri loh. Biasanya begini kok bisa keliru, kaki kanan bisa masuk ke kiri nih. Iya, sambil dengerin musiknya itu soalnya. Oh iya. Orang tetap bisa melakukan kesalahan, meskipun semuanya berlangsung dengan sempurna. Hari ini, tadi bacaan pertama panjang juga, dan bacaan Injil menegaskan satu hal. Kalau yang pertama tadi kan susana tidak berbuat salah, tapi di fitnah. Yang ini, kedapatan berbuat dosa. Bukan salah lagi, dosa, sinah, hukumnya rajam. Simple. Salah, hukuman. Berbuat dosa, mati. Minggu kemarin, minggu kemarin ini, hari minggu kemarin itu loh. Yang kita merenungkan, Yesus itu demikian ketakutan. Yesus mengalami kekhawatiran. Yesus mengalami kelemahan. Allah yang menjadi manusia di hari Natal kemarin, ditunjukkan sebagai pribadi yang punya komitmen yang kuat. Tetapi komitmen itu, kehendak yang kuat itu, ada dalam manusia yang lemah dan terbatas. Satu hal, kesalahan, kelemahan, kekurangan, adalah bagian kodrati. Apartinya, sejauh disebut manusia, kita pasti akan mengalami yang namanya kelemahan, kekurangan. Dan itu merujuk pada kesalahan. Tetapi Tuhan tidak menghapus itu, melainkan justru menggunakan kesalahan itu sebagai titik tolak karya keselamatan. Hanya persoalannya, kita ini yang mengejar kesempurnaan, tetapi lupa untuk menerima kesalahan. Sehingga, tadi saya katakan dalam pengantar, kita mudah melempar kesalahan itu kepada orang lain. Orang gosip itu asik kenapa? Karena membenarkan diri sendiri. Mengetahui kesalahan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Menyalahkan orang itu paling gampang? Iya, karena lupa akan diri sendiri. Banyak orang menafsirkan Injil ini, bingung dengan, oh boy, yang ditulis oleh Yesus itu. Diberikan perempuan itu, dia bungkuk nulis-nulis. Setelah ngomong, bungkuk lagi nulis-nulis. Nulis apa Yesus itu ya? Ataukah, tidak usah mikir apa yang ditulis Yesus, tetapi, Yesus hanya mencoret-coret di tanah, hanya untuk memberikan kepada semua orang itu waktu untuk merenungkan kebenaran dirinya sendiri. Apakah aku lebih benar daripada orang itu? Yang tak duding, tak duding, tak tunjuk untuk kesalahan itu. Apakah kita punya waktu untuk merenungkan kebenaran diri kita, yang kita anggap benar? Ataukah kita mudah menuduh orang lain? Hai wanita, adakah yang menghukum engkau? Tidak seorang pun Tuhan, aku pun tidak, tetapi mulai sekarang, jangan berdosa lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapak harapan orang berdosa, bila umat bertobat, engkau menampakkan belas kasihmu. Kami mohon, semoga kami dapat saling mengampuni, sebagaimana engkau mengampuni kami. Demi Kristus Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian, Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1